Intro Hai Arya, Sun, Moon, Rising, Venice Selamat datang, terima kasih untuk kamu yang sudah klik lagi video ini Kali ini kita akan lakukan general reading Kita lakukan reading pembacaan per 3 bulannya Seperti biasanya Dan di tahun ini kita sudah memasuki untuk 3 bulan kedua Yaitu April, Mei, dan Juni Oke, periode bulan April, bulan Mei, dan bulan Juni Kita akan coba cek bocoran-bocoran untuk beberapa aries di sini Bagaimana terkait dengan karir, cinta, dan keuangan atau kekayaannya Seperti biasa, tidak semua aries akan resonate dengan pembacaan ini Jadi kamu perlu menyesuaikan situasi kamu masing-masing ya Terkait karir, percintaan, dan keuangan Oke, bisa vice versa Bisa terbolak-balik Bisa untuk Juni Ada di April April untuk yang Mei Mei untuk yang April Semacam itu Kamu sesuaikan sendiri Maka dari itu Saya sarankan kamu untuk nonton pembacaan ini Dari awal sampai akhir Jangan di skip-skip Aries Sun, Moon, Rising, Venice Karir, cinta, dan keuangan April, Mei, dan Juni Kita ke bulan April dulu Kartu yang pertama untuk bulan April Ada Ten of Souls King of Cups Oke Satu lagi ada The Hierophant Aries Saya melihat untuk beberapa di antara kamu Bulan April Soal pekerjaan atau bisnis Kamu akan meninggalkan situasimu ya Ada yang mungkin Melakukan perjalanan dinas Mendapatkan tugas mutasi Tetapi ada juga Sebagian di antara Aries yang pergi Untuk melihat Atau untuk mengejar peluang yang lebih bagus Daripada pekerjaan Atau daripada usaha yang sekarang Itu urusan pekerjaan kamu Atau di karir kamu Karena memang ada beberapa Aries Di bulan April itu yang rasa stuck Mungkin ya setelah Tahun ini berjalan Sampai di bulan Maret Ternyata tidak ada perkembangan Akhirnya kamu Semacam ketrigger Melakukan sebuah perjalanan Atau mencari kesempatan Dan peluang baru Yang lebih menjanjikan Itu yang saya lihat Beberapa Aries melakukan itu Di periode bulan April Kalau soal percintaan Saya merasakan Ya kebahagiaan sih Sebetulnya ya disini Ada kebahagiaan Kesenangan Kenyamanan Sesuaikan untuk yang berpasangan Atau yang single Ada yang baper juga Ada yang baper Bahwa perasaan Dengan seseorang yang Energinya Lebih dewasa King of Cups Energinya Lebih tenang Beberapa Aries Akan menemukan Kenyamanan Dengan seseorang Yang lebih dewasa Disini terlihat Energinya maskulin Orang ini sangat mandiri Dan Ya mungkin Dia sudah beruban Atau rambutnya Sudah ada yang putih Gitu ya Ada kenyamanan Dan ketenangan Yang diberikan oleh Orang ini Aries Di bulan April Saya juga melihat Soal kekayaan Aries Kamu akan Mengurus Hal-hal yang berhubungan Dengan keadministrasian Pengeluaran kamu Akan ada disitu Ada beberapa Pengeluaran yang terkait Dengan layanan umum Layanan publik Ini mungkin Kamu akan Memperpanjang Surat keterangan domisili Kamu akan Memperpanjang visa Mungkin kamu Mengurus paspor Atau mungkin Kamu datang ke Kantor notaris Ya ada Pengeluaran yang terkait Dengan itu Gitu loh Saya lihat Yang berhubungan dengan Aturan Atau Regulasi Jadi waspada ya Di bulan April Akan ada hal-hal Seperti itu Kita coba Lihat lagi Aries menuju Ke bulan Mei Oke Di bulan Mei Karir cinta Dan uang Untuk Aries Oke Ya ada Six of pentacles The high prestige Dan ada Page of pentacles Di bulan Mei Kalau bicara Soal karir Kamu akan Dapatkan Sebuah Pembayaran Pelunasan Atau Gaji Yang misalnya Tertunggak Ya Tertunda Tugas yang Belum terbayar Ini akan Mendapatkan Pembayarannya Pelunasannya Dengan Six of pentacles Ini bisa juga Di tempat Kerjanya Aries Atau Di usaha Kamu Kamu akan Mendapatkan Bantuan modal Bantuan dana Atau pinjaman Semacam itu Yang saya Rasakan Ini tentang Gaji yang Tertunda juga Beberapa Aries mungkin Belum Mendapatkan Haknya Tetapi Di periode Bulan Mei Ini akan Ada yang Cair Di tempat Kerja Kamu Sementara Kalau kita Bicara Soal Percintaannya Percintaannya Ini Beberapa Aries Masih Betah Untuk Sendiri Mengingat Kegagalan Kegagalan Yang kemarin Itu Kamu Masih Perlu Mempelajari Dan Mengambil Hikmahnya Kamu Belajar Dari Pengalaman Untuk Yang Sendiri Tetapi Kalau Misalnya Ini Terkait Dengan Hubungan Asmara Yang Berpasangan Energi The High Priestess Ini Akan Lebih Banyak Diam Kamu Dengan Pasangan Sepertinya Lebih Banyak Diam Ini Bisa Aries Bisa Pasangannya Aries Pengen Sendiri Pengen Punya Area Ketenangan Sendiri Oke Me 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 Time Ada Area Privacy Yang Tidak Ingin Dicampuri Semacam Itu Jadi Ini Semacam Ada Momen Di Bulan Mei Untuk Aries Urusan Percintaan Akan Saling Diam Diam Kalau Yang Sudah Berpasangan Selesaikan Saja Mungkin Ini Semacam Introspeksi Bisa Jadi Di Bulan Mei Untuk Urusan Kekayaan Atau Keuangan Saya Melihat Kamu Lebih Berhati-hati Dalam Menjaga Finansial Kamu Misalnya Penghasilan Kamu Masih Belum Seberapa Disini Dengan Adanya Page of Pentacles Kamu Akan Memanage Itu Dengan Betul Meskipun Saya Melihat Ada Tambahan Dari Arah Lain Kesempatan Untuk Mendapatkan Peluang Rejeki Baru Disini Bisa Saja Tetapi Kamu Lebih Disarankan Untuk Berhati-hati Di Bulan Mei Oke Kita Selanjutnya Ke Bulan Juni Aries Karir Cinta Dan Keuangan Bulan Juni Aries Ada Page of Cups Selanjutnya Kamu Punya Seven Of Swords Dan Kamu Juga Punya Five Of Pentacles Oke Aries Untuk Urusan Pekerjaan Di Bulan Juni Ada yang Nawarin Sesuatu Sih Mungkin Ini Peluang Dan Kesempatan Baru Job Baru Proyek Baru Seperti itu Dengan Adanya Page of Cups Tetapi Ini Juga Bisa Saja Kamu Menjalani Sesuatu Yang Agak Sedikit Berdrama Drama Di tempat Kerja Ini Juga Bisa Karyawan Baru Yang Punya Banyak Drama Atau Membawa Banyak Drama Seperti Itu Energinya Tetapi Ini Adalah Kesempatan Kamu Untuk Bisa Memanfaatkan Peluang Baru Ini Siapa Tahu Justru Dari Sinilah Pekerjaan Kamu Akan Bisa Lebih Baik Mendapatkan Peluang Yang Lebih Menjanjikan Soal Percintaan Di Bulan Juni Para Aries Hati-hatilah Dengan Orang Yang Mendekati Kamu Hanya Sekedar Untuk Memanfaatkan Kamu Karena Disini Ada Energi Manipulatif Orang Yang Datang Hanya Untuk Menipu Memanfaatkan Mengejar Apapun Yang Bisa Menguntungkan Dirinya Sendiri Ya Dicinta Untuk Yang single Yang couple Kamu Bisa Sesuaikan Sementara Kalau Kita Bicara Soal Finansialnya Keuangannya Para Aries Di Bulan Juni Kamu Akan Berusaha Untuk Keluar Dari Sebuah Situasi Yang Cukup Sulit Jadi Sebenarnya Kalau Kamu Merasa Keuangan Atau Finansial Kamu Di Bulan Juni Ini Gak Berkembang Finansial Kamu Tetap Stuck Atau Merasa Kesulitan Secara Finansial Kamu Disini Diminta Untuk Bergerak Ingat Di Five of Pentacles Ini Ini Adalah Sebuah Challenge Atau Tantangan Kalau Kamu Hanya Menunduk Duduk Diam Disini Kamu Tidak Akan Tahu Bahwa Disebelah Kamu Ada Kunci Yang Bisa Membuka Pintu Kesuksesan Menuju Rezeki Finansial Berupaya Untuk Itu Keluar Dari Situasi Itu Jangan Mau Hanya Tetapi Cobalah Untuk Bangkit Menengadah Melihat Sekitar Kesempatan Apa Yang Bisa Kamu Lakukan Untuk Keluar Dari Situasi Kesulitan Finansial Itu Di Bulan Juni Aries Kita Lihat Apalagi Secara Umum Karir Cinta Dan Keuangan Aries Di Tiga Bulan April Mei Juni Oke Hati-hati Dengan Sesuatu Yang Membanggakan Jangan Silau Dengan Sesuatu Yang Menjanjikan Hal Baik Beware Of A great Pride Ada Seseorang Yang Membanggakan Dirinya Di Sini Kamu Mungkin Terkoneksi Atau Bisa Melihat Seseorang Yang Bisa Bangga Dengan Pencapaiannya Tetapi Hati-hati Ketika Kamu Silau Dengan Itu Maka Ini Akan Bisa Melibas Kamu Aries Apalagi Untuk Tiga Bulan April Mei Juni Aries Ada Grace Hooper Oke Situasi Kestabilan Atau Keseimbangan Ini Dibutuhkan Sebuah Ketelitian Dibutuhkan Sebuah Effort Untuk Bisa Menghandle Keterampilan Begitu Ya Kalau Kalau Kamu Ingin Stabil Kamu Juga Harus Teliti Kamu Juga Harus Cakap Untuk Menghandle Kestabilan Itu Untuk Bisa Mengupayakan Itu Karena Situasi Ini Tidak Akan Datang Begitu Saja Boot Oke Butuh Effort Untuk Kamu Bisa Mencapai Goal Kamu Tujuan Kamu Butuh Langkah Awal Gak Bisa Hanya Diam Duduk Dan Menunggu Apalagi Aries Tiga bulan Ini April May Juni Oke Disini ada Fox Shrutness And resourcefulness Especially In business Ada Semacam Kepiawaian Gitu ya Kepiawaian Ketelitian Kemudian Resourcefulness Itu semacam Bantuan Yang Tidak Terhingga Kecakapan Kamu Dalam Urusan Kerjaan Bisnis Ini Semacam Skill Aries Sebenarnya Dalam diri Kamu Kamu Punya Skill Yang Bisa Kamu Kembangkan Menjadi Bisnis Yang Bagus Ada Van Romance Celebration Party Oke Ada Percintaan Ada Hubungan Asmara Perayaan Pesta Bisa Saja Beberapa Aries Di Tiga Bulan Ini Akan Bertemu Dengan Seseorang Merayakan Sesuatu Dengan Seseorang Ada Yang Menikah Karena Disini Tadi Sembla Juga Ada The Hierofen Ada Yang Mengurus Keadministrasian Yang berhubungan Dengan Pernikahan Legalitas Dan Lain Sebagainya Kita Kita Lihat Lihat Tiga Bulan Ini Aries Ada Feather Oke Seseorang Yang Kamu Tahu Mungkin Akan Kamu Lihat Dia Ini Hanya Semacam Tidak Bisa Diandalkan Semacam Tidak Bisa Diandalkan Mungkin Tidak Seperti Yang Kamu Kira Oke Ini Terkait Dengan Kartu Seven Of Seseorang Yang Mungkin Hanya Sekedar Memanfaatkan Dan Mau Enaknya Saja Itu Bisa Terkoneksi Dengan Beberapa Aries Tiga Bulan Ini Ada I Psychic Ability Trust Your Intuition Beberapa Aries Punya Intuisi Yang Semakin Tajam Bisa Merasakan Sesuatu Entah Merasakan Sesuatu Itu Dalam Arti Kamu Bisa Membedakan Mana Yang Kira Kira Bisa Kamu Kerjakan Mana Yang Bisa Kamu Percaya Dan Mana Yang Tidak Oke Hal Lainnya Kita Akan Coba Lihat Ada Red Beberapa Aries Merasakan Kehilangan Beberapa Aries Merasakan Kesedihan Penderitaan Mungkin Ada Di Tiga Bulan Ini Tetapi Sebaiknya Disini Dengan Adanya Pesan Ten Ten Of Sword Ini Adalah Saatnya Untuk Bangkit Jadi Bangkit Dari Penderitaan Penderitaan Yang Berhubungan Dengan Kehilangan Kesukaran Kesedihan Satu Kartu Lagi Kita Lihat Aries Satu Kartu Lagi Ada Dark Woman Kamu Terkoneksi Berdealing Dengan Seseorang Energinya Feminim Rambut Rambutnya Berwarna Gelap Oke Atau Kulitnya Yang Berwarna Gelap Bisa Rambutnya Yang Berwarna Gelap Bisa Kulitnya Yang Berwarna Gelap Disini Cukup Bagus Yang Saya Lihat Energinya Energinya Feminim Tetapi Bisa Juga Ini Adalah Laki Laki Bisa Juga Perempuan Tapi Ada Koneksi Yang Cukup Bagus Disini Ciri Cirinya Rambutnya Gelap Atau Kulitnya Yang Gelap Aries Tiga Bulan Ini Pesan Seperti Apa Dari Spirit Guide Kamu Aries April May Juni Forgiveness Energi Memaafkan Maafkan Apa-apa Yang Sudah Hilang Dari Kamu Yang Dirasa Mengkhianati Kamu Menipu Kamu Menyakiti Kamu Pesan Pesan Lain Lagi Untuk Aries Adalah Dengarkan Intuisimu Seperti Yang Dipesan Terakhir Tadi Psychic Ability Percaya Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Intuisimu Dan Lihat Tanda-tandanya Di sekitar Kamu Sudah Bermunculan Kalau Kamu Yakin Dan Percaya Maka Semua Permasalahan Atau Apapun Di Tiga Bulan Ini Akan Bisa Solving Akan Bisa Terselesaikan Dengan Baik Ini Adalah Energi Aries Secara Umum April May Dan Juni Silahkan Jadikan Sebagai Antisipasi Kalau Memang Ada Hal-hal Yang Perlu Di Antisipasi Di Tiga Bulan Ini Semoga Bermanfaat Dan Jangan Lupa Di Like Subscribe Klik Lonceng Notifikasinya Sampai Ketemu Lagi